bisa mengakses seluruh kekayaan di semesta kita ini gitu nah sekarang masalahnya, kalau kita ingin perubahan maka kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angilia kali ini aku mau share tentang salah satu tools atau alat untuk kita bisa mencapai pikiran dan perasaan yang positif tentunya bukan yang hanya sesaat ya, tapi insyaallah yang selamanya gitu nah, tools atau alat ini itu adalah berupa aktivitas ya, fisik kita disertai dengan hati kita juga ya, atau lahir dan batin kita yaitu adalah melalui ibadah nah, pertanyaan sekarang adalah masalahnya ya ibadah yang seperti apa yang bisa menyampaikan kita kepada pikiran dan perasaan yang positif atau husnuzun ya, kepada Tuhan tentunya karena, ini kuncinya sebenarnya ya bagaimana kita fokus kepada Allah aja, fokus kepada Tuhan aja hanya itulah yang bisa menyampaikan kita kepada pikiran dan perasaan yang positif selengkapnya, tonton terus videonya ya nah, kalau kita bicara tentang ibadah ya teman-teman kita tidak bicara masalah agama sebenarnya karena kan semua agama pasti mengajarkan umat-umatnya untuk beribadah ya kepada Tuhan nah, sekarang karena aku disini Islam ya, Muslim ya, jadi aku mau bicaranya otomatis ke sana gitu ya nah, kalau sebagai Muslim gitu, ibadahnya seperti apa sih yang bisa mencapai kita kepada apa ya, pikiran atau gerbang pikiran dan perasaan terbuka, positif ya, yang positif terbuka gitu ya nah, itu adalah ibadah yang tentunya fokusnya itu kepada Tuhan gitu benar-benar fokus, benar-benar husnuzun nah, untuk mencapai titik fokus dan husnuzun, nah itu yang bagaimana juga gitu sebenarnya, semua orang yang melaksakan ibadah itu apa sih tujuannya gitu apakah kita selama ini yang orang beribadah gitu ya hanya untuk misalnya sukses gitu apakah kita selama ini ibadahnya hanya untuk supaya kerjanya bagus gitu supaya kehidupannya enak gitu apa itu? enggak kan gitu dan ini terkait dengan kualitas ibadah, bukan kuantitas gitu tentang kualitas ibadahnya bahkan ada yang sholat ya, Rasulullah gitu menceritakan ada yang orang sholatnya di warakaat itu nilainya di sisi Tuhan luar biasa daripada orang yang rakaatnya sampai puluhan gitu karena apa? kualitasnya tadi isi di dalam sholat yang dia kerjakan itu teman-teman nah sekarang, ya kita nih sholatnya kayak gimana gitu aja langsung sholat tapi buruk-buru karena kerjaan udah nunggu gitu ya misalnya gitu kemudian, apalah semua ibadah ritual kita yang kita ibadah lakukan tuh enggak sampai ke hati gitu kita enggak sampai dapet maksudnya ibadah kita tuh apa belum sampai dapet buahnya gitu ya feel, kalau buah itu ya buah ibadah itu bisanya cuma dirasakan di feel disini di hati kita udah nerima belum hasil ibadah kita itu feel kita nah, feel ini yang akan tergambar dalam realitas kehidupan kita gitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon ya atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita gitu dan apa yang kita dapetin dari sikap dan respon kita itu juga bisa terlihat gitu kalau ya Allah itu menciptakan ibadah hanya untuk kehidupan akhirat aja untuk apa? enggak perlu diciptain dunia kan gitu berarti Allah itu menciptakan ibadah untuk kita juga untuk kehidupan dunia kita gitu kan nah sekarang kehidupan dunia yang kayak gimana sih gambaran kita yang kita mau gitu kan ya tentunya yang bahagia nah sekarang bahagia itu apa? nah di dalam kemarin ya, di video kemarin ada di buku Quantum Ikhlas bahwa orang yang bahagia atau sukses ya ukuran suksesnya manusia itu ada pada kemampuan mereka merasakan pikiran yang bahagia jadi orang yang sukses itu adalah yang perasaannya bahagia perasaannya puas terhadap apapun yang dikasih Allah apapun ya yang dikasih Allah itulah orang yang bahagia dia punya rasa kepuasan ya puas banget deh dengan apa yang udah Allah kasih hari ini itu orang yang bahagia sorry, itu orang yang sukses ya maksudnya nah itulah fungsinya ibadah kan gitu kita mencapai sampai kesuksesan yang dimaksud itu artinya orang yang bahagia gitu loh nah sekarang ya untuk apa kalau bahagia nggak banyak harta gitu kan atau untuk apa bahagia kalau nggak bisa ini itu ya nggak, nggak lah gitu kalau orang bener-bener penuh dengan rasa syukur full fulfillment gitu ya apa ya, kayak nggak ada yang kurang lah dari pemberian Tuhan insya Allah gitu semua tercukupi gitu loh nah kadang kita tuh selalu memandang negatifnya melulu ya nah makanya ini ibadah ini hasil dari ibadah adalah supaya kita bisa memandang segala hal itu dengan kebaikan takdir Tuhan yang baik-baik ya ambil hikmahnya dari yang positif-positif yang negatif itu nggak usah dicari bahkan kalau orang-orang sudah apa ya orang-orang sukses yang dimaksud disini adalah dia tidak lagi memandang hal yang negatif bagi mereka hidup ini sudah sangat sempurna gitu makanya dia bisa merasakan feel yang sangat puas terhadap takdirnya nah aku rasa itulah fungsinya ibadah ya sampai kita berjasa merasakan Tuhan dimanapun kita berada bisa merasakan Tuhan, bisa melihat Tuhan dimanapun kita apapun yang kita kerjakan gitu kita bersama Tuhan dalam apapun yang kita lakukan nah disini permasalahannya ibadah kita selama ini ya kita dicek aja gitu kalau selama ini kita masih suka ngomongin orang apalagi parahnya ngomongin takdir orang melihat orang selalu aja negatif gitu ya takdir Tuhan selalu aja dipikir yang jelek-jelek gitu diambilin jelek-jelek, nyumpahin orang masih suka itu negatif lah, berarti ibadah kita belum sampai kita belum sampai mencicipi buah ibadah kita nah berarti ada yang harus diperbaiki nih kan dari ibadah kita apa nih yang harus diperbaiki yaitu fokus kita kemana kita, apa yang kita fokuskan di hidup ini ya di ibadah kita, di ibadah-ibadah kita itu yang perlu lebih dikaji lebih dalam atau yang diperbaikilah bahasanya gitu kita yang perubahan ya yang dari orang negatif jadi positif tadi ya pikiran dan perasaan supaya positif terus itu perlu proses ya teman-teman gak ada yang instan gitu apapun, baik, mau baik, mau buruk itu semua berproses sebenarnya gak bisa bahkan maling pun dia proses gitu orang yang jahat itu pun berproses dulunya juga tentu orang jahat sama orang baik sekarang itu juga berproses gitu nah ini yang perlu diperhatikan tidak ada yang instan kadang kita itu gak sabar prosesnya gitu baru ngerjakan riado misalnya ibadah seminggu, 10 hari, 20 hari gak kelihatan deh hasilnya udah males gitu dia lupa dengan fokusnya apa gitu fokus kita di dunia ini cuma disuruh ibadah loh sebenarnya bukan kerja, bukan cari duit ya kan artinya apa? dengan beri ibadah Tuhan akan mencukupi sebenarnya tapi kita gak meyakini kesana kita meyakini dengan kerja kita dapat duit padahal dengan ibadah kita bisa loh dapat duit gitu, Tuhan tuh bilang ibadah loh mau duit ibadah, mau anak ibadah, mau apa ibadah gitu kan gitu di Quran ya ya Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku gitu kata Tuhan nah ini mungkin juga sudah sering ya kayak cari aja lah di testimoni-testimoni video-video youtube orang-orang yang konsisten fokus melakukan riado ibadahnya gitu bahkan mereka dimudahkan rezekinya diberikan keajaiban gitu itu udah bukti yang jelas sebenarnya dengan beribadah ya kita bisa mengakses seluruh kekayaan di semesta kita ini gitu nah sekarang masalahnya kalau kita ingin perubahan maka kita mau berproses gitu mau gak kita berproses ibadah apa yang perlu diperbaiki kita oh salat kita 21 hari minimal coba ubah fokus kita pada saat beribadah pahami apa yang kita baca sampai meresap ke hati oh maksudnya ayat ini atau maksudnya takbir ini ya maksudnya membesarkan Allah maksudnya mensucikan Allah maksudnya memuji Allah itu maksudnya dapatkan sampai feelnya gitu resapi feelnya gitu loh sehingga kita bisa menikmati buahnya ibadah kita kalau kita cuma segeda dilisan sama aja kita ngomong ya Allah aku minta kaya gitu ya tapi pikiran dan merasa kita gak bukan kekayaan bukan kecukupan bukan kebahagiaan gimana kita bisa kaya gitu atau sama juga dengan sholat kita bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar subhanallah alhamdulillah tapi cuma di mulut aja gimana bisa sampai gitu maksudnya kita bisa menikmati buah sholat kita nah disini aku tidak bicara masalah teknis yang kayak gimana-gimana ya karena aku juga bukan ahlinya gitu aku juga masih seorang pembelajar yang mudah-mudahan ya diberi Allah kemampuan untuk terus istiqomah ya kita semualah ya dan berproses ya untuk tentunya menjadi manusia yang rahmatanil alamin insyaallah ya kita semuanya ya tentunya nah disini yuk kita berarti kalau kita masih negatif sering depresi sering stres sering bingung sering gerasa gerusuk sering kecewa sering pokoknya masih terdistract dengan realita masih terpengaruh dengan keadaan orang di sekitar kita yuk kita berubah yuk gitu yuk kita mulai merubah kebiasaan berpikir dan berperasaan kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kita gitu yuk kita benar-benar berubah gitu bilang sama alam buah sadar kita yang udah sering negatif ini tadi hai diriku aku orang baik gitu ya aku orang positif liatin aku akan merubah semua kebiasaan aku nah setelah bicara gitu ayo buktikan mulai bangun pagi sampai tidur lagi berubah kebiasaan-kebiasaan kita mulai dari kecil aja gitu mulai bangun tidur apa yang tadinya pakai gimana ubah dengan yang lebih positif nah contoh kecil misalnya nih bangun tidur bisa langsung bangun langsung ngapain gitu ya bangun tidur jangan langsung bangun gitu tadi aku udah bilang hai diriku aku mau jadi orang yang positif gitu nah berarti bangun tidur orang positif itu langsung ingat kepada Tuhan teman-teman ya berikut itu muka mata lihat langit-langit kamar ya Allah Alhamdulillah aku masih dikasih rumah ya gitu buka mata waduh nikmat banget aku masih diberi keamanan dan perlindungan di dalam rumah di dalam kamar masih bisa tidur dengan enak syukur itu semua ya ya Allah terima kasih ya kalian bisa lengkapin dengan rasa syukur kalian buktikan gitu buktikan perubahan diri kita ya itu juga ibadah loh kita bangun tidur langsung ingat Allah bersyukur kepada Allah itu termasuk salah satu ibadah daripada kita bangun tidur langsung kita pikirin apa yang kita kerjain itu bukan ibadah ibadah orang beribadah itu adalah bangun tidur ingat Allah bersyukur kepada Allah itu dulu coba itu dulu 21 hari kebiasaan bersyukur di detik pertama kita bangun tidur coba dari kebiasaan terkecil ya tapi continue konsisten gitu yang tadinya kita ingat kerjaan kita yang tadi kita ingat apa bangun tidur ingat Allah dulu gitu cobain aja dulu 21 hari insya Allah ada perubahannya kalau Allah ingin kasih perubahan ke kehidupan kita ya nasib kita Allah itu akan berubah karakter kita dulu teman-teman cara pandang kita tentang Tuhan cara pandang kita tentang kehidupan cara pandang kita tentang orang itu dirubah dulu persepsinya sama Allah nah karena nasib seseorang itu tergantung dengan karakternya karakternya kayak gimana itulah nasibnya gitu ya nah tidak ada orang yang tidak mau punya nasib yang membahagiakan ya kan ya nah jadi ya ya rubah karakternya gitu jadi cirinya bahkan orang-orang yang mau mendapatkan keajaiban besar dalam hidup atau perubahan besar dalam hidup yaitu kebanyakan adalah orang-orang yang lebih dulu dibina Tuhan dididik Tuhan melalui karakternya ya karakter dirubah dulu sama Tuhan baru dia mendapatkan keajaiban yang luar biasa hingga hidupnya berubah ya kan apa sehingga dia apa ya lebih lebih apa ya lebih produktif gitu lebih menjadi orang yang bermanfaat tentunya nah yuk teman-teman semuanya ya aku juga gitu ya kalau kita pengen jadi orang yang positif ya pikiran dan perasaan kita tuh nyaman tenang relax bahagia terus gitu ya meskipun mungkin gak bisa kayak gitu terus tapi setidaknya dari 100% itu 70-80% bahkan atas 90% kita sudah dalam kondisi yang frekuensi positif ya nah yuk kita mulai lakukan perubahan di dalam kehidupan kita di kebiasaan kita dulu ya mulai dari kita bangun tidur kemudian sampai kita bangun tidur perhatikan aktivitas kita setidaknya berapa kali kita ingat Tuhan dalam satu hari itu berapa kali kita sudah bersyukur sama Tuhan dalam satu hari itu nah ciptakan benar-benar kebersyukuran ini ya kebersyukuran ini kayak apa ya kalau menurut aku tuh penci banget deh kamu bahagia itu kamu gak perlu apapun lagi deh kalau pandai bersyukur tuh kamu gak perlu apa ya dengan apa yang ada sudah bahagia banget deh pokoknya kalau kita bisa masuk ke dalam energi syukur ini gitu oke teman-teman itu aja dulu sharing dari video aku kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye seeing Selamat menikmati sejak depan sejak sees tarta terke